Hai Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semoga baik-baik saja nah dalam kesempatan video kali ini Dimas mau bagi-bagi tutorial lagi nih yakni gimana sih caranya nyusun berkas lamaran kerja dengan baik itu kalian mau tahu nggak caranya baik tapi setelah pesan-pesan berikut ini oke teman-teman jumpa lagi dengan Dimas nah disini berkas-berkas lamarannya udah Dimas acak-acak lagi ya supaya kita bisa menyusun dengan tapi oke langkah yang pertama yaitu yang harus awal di atas yaitu ya tentunya CV nya Curriculum Vitae nya atau bahasa pada umumnya itu daftar oke yang kedua yang harus kalian cantumin yaitu ya tentu surat lamaran pekerjaannya nah surat ini ditaruh di kedua ya setelah CV teman-teman kemudian setelah itu apa ya apalagi nih apa-apa oke yang ketiga yaitu KTP kalian ya teman-teman KTP kalian selipkan di bagian pojok di atas di depan CV nah taruh dengan rapi ya teman-teman kemudian teman-teman juga jangan lupakan surat keterangan dokter ya teman-teman karena ini juga supaya bisa membantu teman-teman agar bisa dilihat oleh HRD itu teman-teman itu dalam keadaan sakit ataupun sehat ya nah kemudian apalagi nih ya teman-teman nih hmm apa ya apa ya kemudian apalagi nih oh iya kemudian ijazah teman-teman juga ya jangan lupa ijazah ini taruh setelah surat lamaran kerja ya teman-teman taruh di posisi keempat kemudian selanjutnya teman-teman juga jangan lupakan oke jangan lupakan akte kelahiran teman-teman juga ya supaya HRD itu lebih mengenal teman-teman juga apalagi lebih mengenal diri teman-teman sebelumnya baik yang selanjutnya juga teman-teman diselipkan juga nah SKCK ya teman-teman ini juga bagian yang harus paling terpenting teman-teman supaya teman-teman itu bisa dilirik oleh HRD itu sikap teman-teman itu baik atau tidaknya ya teman-teman nah kemudian oke kemudian untuk surat pendukungnya yaitu teman-teman dibutuhkan untuk eh apa MPWP ini ya teman-teman dan selanjutnya juga ini sebagai bahan pendukung teman-teman juga yaitu surat kuning ya surat keterangan pencari kerja agar teman-teman itu lebih mudah lagi ya untuk mencari kerjanya dan selanjutnya apalagi ya ini nih oke kita taruh dulu rapi-rapi oke jika teman-teman ada surat pendukung teman-teman juga bisa menyelipkan sertifikat pendukung teman-teman ya nah taruh yang paling belakang kita rapihkan dulu ya teman-teman oke harus rapi ya nah dan juga kemudian foto teman-teman nih ini juga merupakan bagian yang paling terpenting ya pada umumnya nih taruh taruh dan selipkan di bagian kiri paling atas ya dan yang terakhir yaitu untuk merepihkan semuanya yaitu teman-teman perlu adanya paperclip atau apa ini namanya penjepit lah seperti itu nah kita jepit terlebih dahulu ya berkas-berkas lamarannya agar dengan rapih agar bisa rapih nah seperti ini teman-teman CV dan berkas-berkas lainnya ya kemudian kita masukkan berkas-berkasnya seperti itu teman-teman kemudian kita talikan berkas lamaran kerja kita supaya tidak jatuh ya teman-teman kita talikan dengan rap dan beginilah teman-teman mudah kan mudah oke oke teman-teman mungkin cukup sekian ya tutorial dari Dimas kurang lebihnya seperti itu kalau teman-teman suka dengan video Dimas teman-teman jangan lupa tinggalkan like share juga ke media sosial teman-teman dan juga subscribe ya teman-teman agar channel ini makin berkembang dan juga makin sering bagi-bagi giveaway kepada teman-teman oke sekian dari Dimas see you